Hai hari ini kita unboxing Philip untuk smartplug dan juga dilengkapi dengan remote control ya jadi kita bisa mengendalikannya tidak harus menggunakan app di handphone tapi juga kita langsung bisa menggunakan remote yang lebih simple jadi tidak perlu buka-buka jadi ini memang nanti kekerjasama dengan Wifi Anda aplikasinya dengan wish juga kita coba nanti dibuka Unbox satu-satunya dari mencoba instan ini harga satu paket 321 eh sorry 231 satuan sekitar seratusan tiga puluhnya kita mulai dari smartplugnya ini ya ini smartplug membuat apa soket apapun menjadi pintar karena kita bisa kontrol dia nanti dia bekerja dengan wis dan kemudian ini cara penggunaannya ya nanti untuk aplikasi wis kemudian hubungkan Philip smartpark dengan aplikasi lalu kita menikmati pengalaman wis penuhnya yo maksimalnya adalah 2300 atau 10 ampere ya ini nah sementara nanti kita pakai remote ini remote ini semata sosial ini sebenarnya bisa untuk mengendalikan smartplugnya ini ya bisa juga mengendalikan lampu ini sebenarnya tapi saya perlukan untuk mengendalikan pompa yang ada di atas rumah ya biar bisa kita kontrol waktu hidupnya pompa gitu ya dan kita bisa matikan tanpa kita harus naik ke rooftop ya atau kita tarik-tarik kabel gitu jadi kita bisa kontrol dari jarak jauh prinsipnya oke kita coba satu-satu unboxing oke kita unboxing untuk smartplugnya ya ya ini isinya smartplugnya ini iya cukup besar ya bentuknya pokoknya ya tampilan standar melalui Philips ini ada di sini smartplugnya connected by wish ini maksimal 2300 ya 10 ampere ya smartplugnya ada panduannya ya oke berikutnya kita unboxing untuk remote controlnya ini ya grup kecil simpel ukurannya iya cukup kecil simpel ukurannya ini belum ada baterainya ya belum ada baterainya kita pasang nanti AA ya triple A maksudnya dan sedalamnya ini harus putih panduan juga buku panduannya ya ini panduannya ya ada baterainya ini kita pasang di remote-nya ya alangkah pertama adalah dengan mengunduh aplikasi wishconnected ini atau bisa kita cari di Google Play lalu nanti kita install ya pertama kali kita akan coba install untuk yang smartplugnya ya setelah kita download aplikasi wishmudian kita aktifkan lalu kita tambahkan di dalam aplikasi untuk memilih colokan pintar lalu kita pilih ruangan yang existing ataupun ruangan yang sudah ada lalu kita masukkan wifi nya yang kita rumah kita setelah kita masukkan wifi kita dan passwordnya kita tekan berikutnya dalam beberapa kali usaha instalasi saya mencoba untuk menggunakan lampu yang baru yang memilih tapi ternyata relatif agak khususan dan kemudian saya mencoba untuk menggunakan pilihan untuk lampu bekas selanjutnya kita tekan tombol on off nya di smartplugnya selama lima detik agar dia berkedip lalu tekan mulai kemudian kita ubah pengaturan wifi di handphone kita ya agar bisa terhubung dengan smartplug kita yaitu dengan wishconfig tadi ya wifi nya nah yang pilih yang wishconfig ini selanjutnya kita kembali lagi ke aplikasi wish kita lihat aplikasi wish sedang berusaha untuk melakukan pairing dengan smartplug kita dan kita tunggu ya selesai akhirnya wish bisa menemukan smartplug kita selanjutnya kita bisa pilih icon untuk lampu kita kasih nama yang sesuai atau kita biarkan selesai standar lalu selesai kita coba untuk menghidupkan dan mematikan lampu secara aplikasi Oke selanjutnya kita coba install untuk remote nya ya pasang tambahan perangkat yaitu wish mode lalu kemudian kita pilih ruangan yang ada dan kemudian kita pastikan dan klik mulai kita tekan tombol on pada remote sebanyak tiga kali dan aplikasi akan segera mencari tidak lebih dari 10 detik mereka akan menemukan dan kemudian kita sudah bisa mengaktifasinya ya demikian unboxing untuk smartplug dari Philip serta remote control nya ini memang prosesnya cukup lama tetapi relatif cukup mudah dan semoga ini bermanfaat untuk kita bisa mengendalikan energi kita terutama untuk colokan-colokan yang agak jauh ya dia seperti di atas di pompa yang kita ingin bisa atur on off nya ataupun waktunya demikian terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati